bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to painting explorer channel rekan-rekan painting explorer channel kembali kita bertemu untuk lanjutan penilaian penilaian tugas satu seni lukis abstract kuliah kita, kuliah bersama dan ini live sekaligus dalam rangka pameran tunggal lukisan saya The Sandron Iron, ini hari kelima sore dan nanti ada kajian tafsir surat besi surat al-hadid nanti malam, teman-teman monggo yang bisa hadir saya undang untuk hadir, mengkaji bersama dengan pembicara Kiai Haji Siddiq Aljawi dan Pak Mirza Satilawan PhD Desain Fisika di UGM Yogyakarta oke, tidak berlama-lama saya mengucapkan selamat bertemu kembali kepada rekan-rekan semua tadi ada Mas Victor Dika ini yang pertama hadir, terima kasih mohon maaf agak terlambat dari jadwal ini terlambat 15 menit ya karena saya rencananya mau pakai mau pakai apa handycam tapi ternyata ada masalah jadi yaudah pakai webcam saja jadi hasil videonya tidak sempurna teman-teman ya tidak masalah ya teman-teman ya yang penting kita bisa melanjutkan penilaian belajar bersama nanti silakan teman-teman juga boleh memberikan masukan tidak hanya saya boleh berkomentar terhadap karya sesama teman berarti bisa saling mengisi jadi nanti silakan mengomentari sesama teman-teman mas rahmadi terima kasih mas gunawan segun sonten selamat sejahtera mas gun mas benisis hadir terima kasih mas ada mas akas per setios yang menunggu terima kasih walau tugas pertama juga kesat ini ke pihak google form ya semoga nanti kalau karya ini apa yang di google form sudah selesai kita bisa ulik-ulik lagi teman-teman yang mengirimkan tepat waktu tapi salah pengiriman karena mungkin karena saya juga dulu mengumumkannya di pengirimannya di email tetapi saya pindah ke google form agar mudah kita cek oke mas terima kasih mbak ena mbak ena baik mari kita mulai teman-teman sudah siap baik kita sekarang ke karyanya mas Rizky Maulana dengan nama samaran nama seniman mas Rizky kita lihat ya bismillah mas Rizky ini dari berbes cuman kita dari berbes ini ayo 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 inilah karya mas Rizky eh sebentar ini kemarin sudah nih apa mas Rizky ngirim dua ini kemarin sudah mas Rizky sudah ini kita tolak ya iya karena salah bukan warna oh mohon maaf kemarin sudah mas Rizky iya ini maaf maaf sekarang mas Misriani Misrian nama seniman nama kerennya Misrian dari Samarinda oke Alhamdulillah kita punya banyak teman dimana-mana ini dia Mas Misrian bagaimanakah karya Mas Misrian kita lihat loh ini kemarin juga sudah Mas Misrian oh baru kita komentar oh iya ini juga kemarin kita tolak ya karena warna panas dan warna dingin dicampur sementara tugas ini hanyalah tugas warna panas oke sekarang ke Masatria Kumara dengan nama panggilan Kumara sebenarnya kalau namanya sama ya gak usah dan biasanya ada apa teman-teman punya nama khusus sebagai panggilan seniman gak masalah nah ini ini loh kenapa ada warna hijaunya ini kan semuanya sebenarnya juga warna panas oke ini jelas tidak kita terima tetapi perlu kita komentari karya itu kalau sama goresannya sama alurnya sama begini ini nanti dinamikanya kurang akan statis akan kita perlu satu bentuk khusus yang menjadi center of interest agar karya ini ada dinamikanya tidak saja datar kalau tidak ada sesuatu yang apa berbeda sesuatu yang mencolok itu akan datar ya kalau apa guyonannya seperti ini seperti apa kertas kadu oke gitu mas kemarah ya kita tolak gak apa-apa masalah yang penting besok kan bisa mikir lagi sekarang ke mbak Desi Desi Ratnasari kita lihat dari Purwodadi mungkin biar kelihatan apa benar-benar kayak mahasiswa mungkin sekali waktu aneh ya ngirim foto setuju gak teman-teman kalau sambil ngirim foto foto diri putra diri ya sekali waktu ya sambil kita bisa berkenalan wah ini ini unik juga nih apa komposisinya ini menarik ya coba kita nikmati dulu ya oke warna-warna panas oke warna panas oke 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 ya oke sip oke ya secara tugas oke ini mungkin karena kuningnya agak-agak chrome chrome yellow agak kecoklat-coklat tapi mungkin karena efek efek chatnya sih gak apa-apa ini masih masih warna panas oke dari segi tugas tidak masalah sekarang kita lihat dari segi kebentukannya yang jelas ini komposisinya unik ya teman-teman ya kita lihat ya ada suatu lingkaran dari arah diagonal atas begini wah ini unik juga nah yang membuat ini tidak menarik itu adalah goresan-goresannya teman-teman lihat kekuatan di karya ini pengen menghadirkan apa pengen menghadirkan goresan yang sepuntan ya kan pengen menghariskan goresan-goresan yang powerful sepuntan garisan yang kuat garisan garis-garis yang terlatih atau beras struk goresan beras itu puas struk itu goresan goresan puas yang kuat tetapi kalau kita lihat banyak yang masih terbata-bata jadi ketika goresan ini coba lihat ini ini kan garis-garis yang lurus garis-garis yang lurus dia bisa benar-benar atau yang agak berkelok gitu ya yang cendulung lurus emas siapa ini Desiat tadi siapa namanya Mbak Desi Mbak Desi bisa benar-benar lepas ya kan garis-garis lurusnya lepas tetapi begitu ketemu pada bentuk-bentuk yang gini ini kan lebih kalau teman-teman ingat di kuliah teori pertama itu kan ada yang abstract geometrik dan abstract ekspresionistik nah ini ketemunya ini ketemunya disini ini jadi kaku ketemunya kaku ya kan ketemunya kaku banget dan beberapa goresan-goresan yang dipikirkan nah ini seperti ini ini masih masih tampak sekali belum terlatih nah ini ya kan ini masih istilahnya masih kaku jadi saya bayangkan ini ya yang ini nih lihat-lihat garis ini enak sepontan serat tetapi begitu ketemu bentuk yang apa bentuk-bentuk yang rapi seperti ini dia menjadi mikir mandek spontanitasnya tadi terhenti yang tadunya wut-wut-wut serat itu nanti akan menjadi tidak harmoni tidak harmoni tidak harmoni antara satu goresan dengan goresan yang lain ini kan lepas ini jadi teman-teman mesti memikirkan dua hal satu harmoni harmoni itu diperoleh dengan kesamaan-kesamaan entah itu kesamaan spontanitas entah itu kesamaan bentuk entah itu kesamaan warna kesamaan itu dalam artian dalam satu keluarga maupun dinamika sekaligus dinamika itu perbedaan-perbedaan nah bagaimana kesamaan perbedaan dan kesamaan itu bisa dikomposiskan secara menarik gitu dan warna putih yang tiba-tiba putih seperti ini kurang menarik jadi warna putih itu kan warna tertinggi kan warna kalau kita kemarin rekan-rekan kira-kira suara saya sudah masuk belum ya jadi jadi malah tadi sampai sini ya sudah masuk belum ini sekarang apakah sudah bisa oke ya bisa ya oke ya sudah ya baik kita lanjutkan mohon maaf tadi mati lampu laptop saya mati selalu harus dihidupkan lagi dari awal mohon maaf tidak apa-apa ya kita lanjutkan ini tadi sudah saya bahas dari segi apa dari segi kebentukan komposisi bentuknya unik warnanya ya sudah hanya perlu ada semacam gradasi ya bukan semacam gradasi perubahan warna dari warna dingin ke arah putih jadi putihnya tidak lepas putih itu sangat kuat gitu putih sangat kuat apalagi putih ketemu gelap itu sangat kuat jadi ada transisi transisi antara warna putih dengan warna-warna panasnya itu mesti ada transisi oke gitu rekan-rekan ya ini sebenarnya sudah unik tapi sayangnya itu antara goresannya yang sepuntan dengan bentuknya yang terarah teratur itu kurang kurang harmoni itu adalah karyanya mas saya besarkan bila teman-teman tau ya jadi 180 oke nah segini ya wah satria ya eh bukan ya desi 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 ya betul desi oke nilainya apa b lebih sedikit b a jelas belum jelas belum ya beli plus lah ada uniknya b plus b b plus oke yang satria yang dari serabaya mbak desi dari oh ini ini tadi ditolak ya ini ditolak oke sekarang kita ke mas Rizki Kurnia Amsar di Trimurti serandakan mungkin ya kita lihat karyanya ini kita save dulu kita lihat karyanya biar gak lupa kita save juga nah ini nah ini mas mas Rizki mas Rizki Rizki Kurnia Amsar mas Rizki besok lagi ngeropingnya yang bener ya mas ya di apa jangan ditampakkan ini backgroundnya apalagi backgroundnya pakai apa ini lantai itu ketahuan dipotret di lantai gini orang misalnya yang mau suka sama mas Rizki terkadang merasa aduh kok gak menghargai dengan karya ya motret motret saja di lantai nah kalau motret di lantai ya dimanapun lah tetap kita cropping kita potong baik ini komposisi warna dingin menarik secara komposisional gini rata-rata kebanyakan ya kebanyakan dari yang kemarin ya rata-rata goresannya itu masih ragu masih ragu ya meskipun ini ini potensial potensial untuk untuk spontanitasnya muncul potensial tetapi gini teman-teman kalau goresan-goresan yang sifatnya itu tidak membentuk sesuatu atau goresan yang sifatnya itu garisnya cenderung mudah misalnya ini ini ya kita lihat ini goresan ini cenderung tidak ada bentuk tertentu ini mas rezeki ini bisa bisa dengan spontan bisa dengan luwes bisa dengan seakan-akan tanpa beban nah kalau sudah menggores dengan tanpa beban itu akan menghasilkan goresan yang menarik goresan yang terasa pong goresan yang terasa tidak ditekan-tekan gitu tetapi bandingkan dengan sebelahnya ini ini ya ada dua goresan apalagi yang bawah ini ini kan kalau kita kalau kita cermati kan ada goresan yang agak hijau terus atasnya dikasih warna putih itu kan nah ketika memberikan warna putih ini itu menjadi tersendat-sendat tersendat-sendat tidak sekuat goresan yang ada di bawahnya tidak sekuat goresan warna hijau maka goresan yang seperti ini itu akan tampak sekali bahwa spontanitasnya tidak tidak atau belum terasa belum terasa berbeda dengan yang tadi karena orang akan membandingkan ini jadi setiap goresan yang muncul itu oleh orang lain oleh penonton oleh spektator itu akan diperbandingkan kalau dia tidak sama tonnya tidak sama nadanya tidak sama nilai goresannya itu akan dilihat sebagai tidak harmoni begitu rekan-rekan dan kita perlu benar-benar memperhatikan secara komposisional ketika ada ini ada garis ini kan garisnya lengkung gini ya bentuk dengan garis lengkung bentuk lengkung terus ditabrak dengan bentuk-bentuk lain ini akan menjadi suatu akan menarik perhatian akan menarik perhatian karena dia merupakan ritme tersendiri yang lain ritme nyarengkung terus ada ritme secara vertikal seperti ini ini akan menarik perhatian nah begitu yang menarik perhatian ini tidak dibuat dengan suatu intensitas goresan yang kuat itu nanti akan terasa terasa gimana ya kok ini kayaknya garisnya belum maksimal nah gini teman-teman saya selalu mengandurkan untuk teman-teman untuk memperkuat goresan itu dengan sketchup dengan sketchup makanya kalau di kampus kan membuat seribu sketchup ini teman-teman bisa aja membuat sendiri seribu sketchup untuk memperkuat goresan nah nanti goresan yang muncul itu akan terasa enak atau terasa luas ini coba lihat ya ini ini kan goresan ini ini masih goresan yang ragu goresan yang bingung kayak salah terus diusek-usek itu loh nah sementara kalau kita perhatikan ini potensinya besar ini ini kelihatan goresan yang ini biru ini ini benar-benar goresan yang spontanitasnya luar biasa tekniknya coba lihat bagaimana dia menyisakan warna warna gelap yang ada di belakangnya wah ini artisik banget ini luar biasa ini nah kalau goresan-goresan semacam ini bisa dipertahankan akan sangat menarik karyanya gitu teman-teman ini sekali lagi gini misalnya ini nada yang berbeda ini garis terus diusek-usek-usek ini 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 mesti benar-benar diperhatikan kekuatannya nah masih gini ini ini kan antara mau membuat kuning ini persoalan teknis ya dengan hijau sementara hijau ini hijau belakangnya ini belum terlalu kering ini menyampurnya ini tampak belum 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 piawe belum piawe mohon maaf ya kalau apa kadang-kadang saya menggunakan kata yang 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 terhasil enggak apa-apa lah ya niatannya kita biar bagus biar daripada nanti saya mencari diksi-diksi yang sopan gitu malah nanti malah enggak tepat enggak enak oke gitu teman-teman tapi secara keseluruhan secara keseluruhan ini potensi sangat besar selain potensi kuresannya potensi untuk membuat bentuk kuning dan ini sekali lagi ada yang menarik yaitu tanda tangannya ini sudah lumayan lumayan ini tanda tangannya ngerti emas Rizky Amsal nilainya apa ya B B plus belum berani C enggak lah C B enggak juga B min B min ya agak-agak kalau toh B ya B min minnya kecil gitu B min minnya kecil atau B B enggak apa-apa B enggak apa-apa oke B ya teman-teman kemarin yang dapat A siapa baik sekarang saya menyapa dulu teman-teman yang sudah di sebelum kita lanjutkan ini dari mana ya tadi mecer-mecer ini ya salam penang dari sini oh ini dari mati lampu sebelumnya di kuliah walaupun tiga-tiga ini 35 juga ditelak 35 35 35 itu misri ani iya kenapa ya lupa saya asisnya lupa ini saya oh ini apa namanya bukan bukan komposisi warna panas atau warna dingin sampuran warnanya terus sudah pak oke wek rak popo yo rak popo balung-balunglah belajarlah salam dari perempuan anak salam juga mantul saya sebelahnya kaltim walhamdulillah ini duduknya bersebelahannya oke padahal bersebelahan beda provinsi terus masuk silo seperti pengen membuat bentuk seperti pengen membuat bentuk ya kapan-kapan kita bahas juga antara bentuk dan kalau bahasa inggrisnya itu form and ship kalau apa namanya bahasa indonesianya kadang cuma bentuk bentuk dan wujud kadang tapi saya pernah membahas kalau gak salah di di kelas kuliah 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 sketsa kuliah sketsa awal itu saya membahas antara form and ship di dalam di dalam seni lukis mas eka mas mel siku sulo mas misri terima kasih salam kenal mel siku salam kenal juga mas misri mas eka muter-muter ya mbak enak loading ya tapi lama mati lampu mbak enak pak dosen gimana kalau nilainya lewat mading 2 IG aja biar lebih cepet maksudnya gak mudeng saya mading 2 IG saya gak tahu gak tahu gini aja lah ya gak mudeng saya teknologi teknologi yang aneh-aneh oke sekarang mas renaldi siap mas benny mati lampu di galeri mati lampu kira-kira berapa menit tadi ya mas misri kalau pakai hp bisa tapi kan saya harus pakai apa namanya harus menampilkan ini google form nya mas ikat sudah tasilan sudah jelas suaranya alhamdulillah nasrol masih loading nasrol iya saya sip yopi msita mbak yopi hadir pak deni mati gak ada suaranya gak ada suaranya halo ada kok ada 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 ngantik kaget saya ada 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 mas hadir pak dari cilat wah maaf terlambat mas dipta salam dari makulang salam juga ya oke kita lanjutkan karyanya mbak julia wahyu utami julia of indonesia dari jakarta kita lihat karyanya 1 2 3 ini tadi sudah tak sip belum teman-teman belum ya tak sip dulu oke oh iya kemarin ada yang memberitahu bahwa ternyata kemarin saya salah salah tangkap ya yang 30 hari apa dihapus oleh google data-data di mana di google form itu katanya data yang sudah dihapus ya yang sudah didel dari sampah gitu mungkin ya terus akan hilang tapi kalau yang masih tersimpan gitu masih aman ya alhamdulillah kalau begitu jadi saya tidak perlu lagi susu-susu tidak perlu lagi apa tergesa-gesa untuk untuk menyampaikan ini tapi kalau cuma saya beri nilai ABC ABC gitu ya orang menarik ya kita harus harus kita bahas yang penting kan pembahasannya oke baik sekarang kita ke mbak Julia ini ini warna apa ini warna dingin mungkin ini hijaunya ini hijauan kuning-kuning kehijau-hijauannya ya kita bolehkan lah ya mungkin karena efek foto mungkin hijaunya kok kayak agak coklat-coklat gitu ya tapi gak apa-apa nah gini ini karya ini tentang keseriusannya keseriusannya patut kita hargain serius membuat satu persatu dan bentuk-bentuk satu persatunya kan unik tidak seperti apapun lah seperti ini kan juga enggak seperti kepala juga enggak ya masih bisa lah masih abstraknya masih bisa cuma ini kalau untuk lukisan ya jelas kurang dinamis untuk lukisan dinamikanya masih sangat jauh ini ya seperti itu kertas bumbu skardo itu desain kertas bungkus skardo digambari satu persatu dengan detail ini coba bikin aja salah satu tetap menggunakan warna dingin salah satu ini dibikin berbeda gitu aja sudah menarik misalnya yang paling pojokan ini dibikin berbeda yang disini misalnya atau yang ini blok aja yang lain yang lain dibuat dengan penuh isian isian tetapi yang salah satunya dibuat blok nah itu kan menarik ya kan ada center of interest gitu terus untuk apa apa namanya croppingnya enggak perlu ada yang putih-putih ini dan begini mbak kertas ini apa kertas ya dirampungkan aja sekalian dirampungkan sampai ke pojok-pojok gini ini kayak sebentar ini oh oh gitu saya pikir fotonya di atas apa namanya kain terus di atas apa gitu enggak ya ini semacam pasmato tapi dibuat dengan cat sendiri atau gimana gitu ya oh iya dirampungkan aja sampai apa namanya sampai samping gitu terus nanti dilipat di spannya atau di figuranya gitu sudah beres dan kita coba pikirkan membuat center of interest atau pusat perhatian gitu ngeh baik kita beri nilai ya secara umum kebentukannya menarik sih tetapi belum bisa mendapatkan sesuatu yang yang lebih berarti B lah ya standar B Mbak Julia dapat B oke sekarang kita ke Mbak 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 biar cepat lama gak apa-apa ya teman-teman ya lama gak apa-apa lah ya daripada saya cepat-cepat tapi nanti ilmunya tidak tertransferkan iman-iman gitu dan yang penting kan bisa bisa ngobrol gitu atau nanti kalau yang pengen apa ya belum lihat ya lihat yang setelahnya oke ini komposisi warna panas dan dingin ya apa warna panas saja kalau panas gak ada pinknya kalau dingin apa kalau dingin kalau dingin gak ada pinknya kalau panas tidak ada birunya berarti secara komposisional komposisionalnya kurang tepat oke biar cepat yang yang tidak lolos gak usah di komentari kita komentari yang lolos lolos saja yang lolos kita komentari biar tidak terlalu kama karena ini baru sampai ke berapa ini tugas 41 padahal tugas 1 aja ada 155 kalau gak salah gitu mas asim ya sekarang ke mbak putu putu purna mawati mbak putu ini karyanya cet airnya luar biasa bagus banget mbak putu itu efek sepontanya luar biasa kalau kita lihat apa karya-karya di instagramnya ini mbak putu purna mawati luar biasa ini itu gaso mbak oh warna panas ya warna panas dengan campurannya gini campuran warna hitam di cet air itu kadang memang membuat intensitas warnanya menjadi rusak tetapi kalau saya di cet air memang jarang sekali menggunakan warna hitam tetapi ya asalkan menggunakan dengan hadati gak apa-apa gak apa-apa oke lah ini bisa ya dari segi tugas ya warna panas ini kalau kita lihat kalau kita lihat unik komposisinya unik coba perhatikan teman-teman kita teman-teman masih muter ya oke ya sudah ya baik kita tadi masih melihat karyanya mbak putu nah ini sekaligus teman-teman yang tanya siapa saja yang gak dapat nilai ini ada mas Samba mas mas Begeng mas 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 buk 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 buknya dua ini buknya ini buknya ini harusnya satu ini ini semua mas buk mas rian rosidi besok ngirimnya satu lagi satu saja satu saja jadi per peserta per mahasiswa painting explorer channel satu tugasnya ngirim satu saja oke mas buk ya bagus sih apa semangat gitu tapi gini kalau ngirimnya sudah bikin banyak ya latihan menseleksi sendiri untuk dikirimkan satu ada mas Sanggi mas Yusuf Sakmasam Yara Widi Gani Uta Pungki Arif Mas Frendi Mas Naupal Mas Flat Mas Faizal dan banyak mbak Mira belum mbak tadi tanya mbak Mira belum mbak Mira belum sekarang kita ke mbak Putu nah mbak Putu tadi sudah di tengah tengah penilaian tetapi mati sekarang kita lanjutkan ke mbak Putu kalau ini teman-teman ada hal yang bisa kita pelajari dari karyanya mbak Putu yaitu di dalam dinamika dinamika bentuk kita lihat ini bentuknya itu tidak tidak statis tadi kan ada yang gores gores horizontal semua kan ini macam-macam kan dan sayangnya ini sayangnya gini kurang kurang memperhatikan ruang kosong ruang kosongnya ada sih tetapi kurang signifikan masih sedikit disini jadi kalau misalnya ini mundur sedikit ini agak turun yang apa bentuk-bentuk besar ini agak turun terus tiga bulatan merah ini turun sedikit nah ini akan menjadi ruang kosong yang seakan-akan bisa menjadi ruang gerak untuk tiga bulatan ini jadi bulatan ini misalnya diturunkan terus disini ada ruang kosong jadi bulatan ini seakan-akan bisa bergerak kalau pelukis cina itu pelukis cina tradisional ada yang memberikan petugah gini memberikan suggestion memberikan saran begini teman-teman kalau kamu melukis kuda maka berilah ruang agar kuda itu bisa bergerak kalau kuda itu di dipepet dengan bidang jadi kepalanya di pojok sana terus ikutnya disini kakinya bawah itu kuda itu menjadi terhimpit oleh ruangan itu ruangan bidang lukisan itu tetapi kalau diberikan ruang maka dia bisa meloncat-loncat bisa bergerak nah makanya kalau teman-teman lihat perhatikan lukisan tradisional cina lukisan-lukisan pemandangan tradisional cina itu itu benar-benar memperhatikan ruang kosong beberapa aja misalnya air terjun terus disini ada sungai-sungai langitnya luas gitu jadi tidak sesak ketika ada ruang kosong itu bisa untuk bernafas jadi tempat bernafas gitu mbak Putri tapi kalau kita perhatikan harianya mbak Putri ini secara teknis luar biasa ini cet air ini teknisnya luar biasa gitu cuma gini sih cet air itu susahnya bentuk-bentuk sepontan seperti ini bentuk sepontan ini terjadi dengan sendirinya kan sepontanitas efek efek cet air itu kan nah ini misalnya ini disini basah terus ditambahkan terus beledek gitu ya belewer atau meresap menyersap menyebar kemana-mana ini kan bentuk-bentuk sepontan nah itu kalau misalnya dipadukan dengan garis yang agak ini ragu gitu itu akan terasa akan terasa akan terasa masih ada keragu-raguan di dalam membuat bentuk yang ini keragu-raguan padahal ini kan yang disini kuat nah ini kemarin yang penilaian kemarin kan ada yang kekuatannya pada garis-garis yang lurus gitu kan tetapi kalau garis lengkung dia lemah kalau ini mbak butuh ini garis lengkung-lengkungnya luar biasa kuitik nih ya garis-garis lengkungnya tetapi garis yang agak 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 lurus seperti ini ini menjadi sedikit tersendat gitu gitu oke mbak butuh ya luar biasa tapi kita bisa berani beri nilai BA masih berat mbak butuh masih berat B lebih pasti B plus lebih lah ya kita beri B plus plus ya mbak ya B plus plus B plus plus di kampus lain gak ada B plus plus ya gak apa-apa ya yang penting kita mbak butuh itu ternyata di balik lapan ya saya pikir dari Bali oke sekarang kita ke mbak mbak gusti guna mbak atomas ini di jen pasar ini gusti guna mbak gusti guna atomas gusti guna mungkin perlu sekali waktu di apa dengan jenis kelamin atau foto lah ya foto biar kita tahu siapa sekali waktu ya mungkin tugas keberapa gitu gitu teman-teman sekarang saya sapa dulu sembari sembari itu muter-muter saya sapa terima kasih yang sudah kembali hadir mbak candra ya mbak muter-muter makasih mas pen masih loading ya mas divapu sebentar putus-putus masih henti suara halo suara suara sudah lah ya sudah sudah halo oke pak apa ada remedium untuk karya yang gitu enggak bikin aja yang selanjutnya yang bagus oh iya tadi saya apa namanya baca komen penting itu mana ya yang masalah merevisi karya itu di atas remedi enggak saya lanjutkan dulu si Doherjo enggak ada suaranya loh kok yang mungkin ini apa lupa enggak dikeraskan mungkin ya oke abstrak polok enggak ada ruang kosong iya itu kan kemarin saya sudah sudah membahas tentang polok kan bahwa polok itu kekuatannya di action paintingnya itu itu di action paintingnya itu secara komposisional komposisional biasa biasa saja enggak ada menariknya itu karya polok itu kan semua diisi dengan penuh seperti itu nah kekuatan polok itu pada eh kreatifitas dia di dalam mendapatkan teknik untuk pertama kali nah oke mungkin biar biar teman-teman tahu ya polok itu ada di akhir-akhir masa modern di akhir-akhir masa modern sebelum nanti muncul karya-karya postmodern nah masa modern itu selalu mencari hal-hal baru hal-hal yang belum ada sebelumnya kreatifitas kreatifitas baru misalnya neopasik ditentang oleh apa romantikisme remantikisme ditentang oleh realisme realisme ditentang oleh impresionisme impresionisme di nanti ada postimpresionisme setelah itu ada abstrak ada dada dan sebagainya semua mencari hal-hal baru nah hal baru kebaruan itu yang dicari di dalam seni modern sebelum nanti ditentang oleh seni postmodern nah polok ini muncul dalam dalam semangat itu maka beberapa seniman atau beberapa pengamat maksudnya lebih tepatnya itu memasukkan polok itu bukan yang utama bukan abstraknya tetapi justru action painting memberikan nama action painting yang dipentikan adalah cara-cara baru dia dalam dia melukis sebelum polok gak ada itu melukis dengan diciprat-ciprat nah kreativitas dia di dalam disitu kalau kita lihat karyanya gitu misalnya dibanding dengan seniman-seniman abstrak yang ada di Eropa oh jauh jauh misalnya dengan Paul Klee abstraknya Paul Klee abstraknya Kandinsky abstraknya Piet Mundrian jauh tetapi kenapa polok muncul karena dia memiliki teknik baru gitu jadi teman-teman juga mulai bisa begini jangan silau jangan silau dengan nama besar jangan silau dengan nama sebesar nama besar itu tidak selalu bisa menjadi patokan kita di dalam berkarya gitu tapi ini menarik ini pertanyaannya pertanyaannya gitu terus sebentar tadi ada pertanyaan yang menarik itu pas mati itu saya baca-baca intinya gini apakah apakah lazim ya apakah lazim merevisi lukisan yang sudah dipabris saya melakukan beberapa kali lukisan yang sudah apa bahkan lukisan yang sudah dipamerkan gitu saya pernah membuat lukisan besar 3 meter kali 2 meter pernah saya pamerkan di galnas itu seleksi seleksi pameran masuk alhamdulillah terus suatu saat saya merasa ada yang kurang saya tambah suatu saat saya merasa ada yang cocok tidak cocok saya rubah biasa itu gak apa-apa gak masalah meskipun ada beberapa seniman-seniman yang lain yang merasa emang-emang emang-emang yaudah ini mandek saja bikin yang lain bikin yang lain ada beberapa karya yang memang masih memungkinkan untuk diperbaiki ditambah diubah dibuat lebih menarik masih ada tetapi ada beberapa karya yang memang kalau ditambahi justru itu malah merusak nah kita bisa melihat kasus-kasus tertentu nah teman-teman mau yang seperti apa tetapi begini usahakan untuk mendokumentasi mendokumentasi didokumentasi karya yang lama yang yang sudah dianggap jadi itu didokumentasi terus diubah didokumentasi lagi saya ada beberapa karya yang saya ubah gitu itu saya beri tahun dua kali misalnya saya pernah bikin lukisan kira-kira tahun berapa ya sebelum saya sebelum saya lulus bahkan sebelum saya lulus itu berarti saya luluskan tahun 2004 itu lukisan itu kira-kira tahun 2003 atau 2002 gitu sekitar itu nah terus saya mau pameran di Malaysia sekitar tahun 2016 eh gak ada lah 2014 atau 2000 berapa lah pokoknya beberapa tahun kemudian saya pameran di Malaysia tapi lukisan itu saya ubah saya ubah agar lebih menarik dan agar lebih cocok dengan konsep saya saat itu nah tahunnya tahunnya itu ada dua biasanya tahun lama dengan tahun baru dan Alhamdulillah karya itu di koleksi oleh seorang kolektor dari Singapura jadi tidak masalah yang jelas kita ini kita jujur itu bahkan saat itu ini ini yang kolektor Malaysia satu lagi kolektor yang tadi yang saya ceritakan kolektor Singapura yang mau saya ceritakan yang sekarang itu yang kolektor Malaysia itu unik itu teman-teman jadi karya saya kan pernah dipamerkan pernah dipamerkan karyanya kalau ini yang saya ceritakan ini ukurannya dua meter nah terus sudah dipamerkan dan otomatis kan sudah dipublish itu dicari di internet ada nah terus dipamerkan usah egokanti usah rupa dan jadinya memang lebih lebih menarik figur-figur apa saat itu lukisan lamanya itu lukisan parodi memparodikan karyanya Zak Rui Dapi yang judulnya The Death of Socrates kematian Socrates itu terus kemudian saya ubah figur-figurnya saya hilangkan terus saya tambahin figur-figur ambigu gitu saya pamerkan dan langsung ada kolektor suka itu sebelum dibuka kolektor suka mau beli tapi dia browsing dulu dia browsing dia ketemu ini ini kok karya karyanya ada yang sama tapi beda seperti seakan-akan ditutupi maksudnya ditutup di apa namanya di respon di di benak ke atau di apa ya ada yang ditambahi ada yang dikurangi gitu kan direvisi tadi ya istilahnya nah terus pemilik galerinya itu berusaha oh enggak ini karya baru dan sebagainya gitu kan sebelum saya datang itu saat itu saya masih berjalanan dari hotel ke galeri nah lalu ketika saya saya sampai galeri pemilik galerinya bilang begini-begini-begini ditemukan sama kolektornya terus saya bilang ini bagaimana terus saya bilang ya memang itu karya lama terus saya apa respon ulang dengan konsep-konsep gini dan ini sekarang hasilnya yang itu memang enggak ada karyanya satu ini saya respon gitu jadi yang penting jujur jujur dan di dokumentasi bahkan saya masih punya dokumentasinya ini karya yang lama dan ini yang berapa gitu teman-teman oke ya mohon maaf ini jawabannya agak lama oke sekarang kita lanjutkan lanjutkan ke karyanya mas Ari wah ini kalau kita lihat ini wah ini jelas enggak tepat ini masuk warna panas kita kan warna panas atau warna dingin ini ada merah ada oke mas Ari kita ini ya kita tolak ya tadi ini mas siapa ini Ari ya Ari Ari kita tolak Ari kita tolak terus guna mas Gusti guna belum ya Gusti guna belum oke mas Ari kita tolak terus Gusti guna nah ini oke coba lihat wah ini goresannya kuat ini kuat ini goresannya luar biasa ya kita lihat ini goresannya kuat banget artistik ini teman-teman ini goresan kita lihat ya hitamnya ya goresannya ini termasuk goresan sepuntan artistik yang berani dan tadi kan saya bilang ada yang masih raku-raku ini termasuk goresan yang berani dan sepuntan itu aja bagus coba kita lihat semua ya dari goresan yang lurus seperti ini maupun yang lengkung dibuat dengan intensitas yang sama dibuat dengan intensitas yang sama ini luar biasa ini ini sangat potensial untuk membuat lukisan abstrak mas siapa tadi mas mas Gusti ya mas Gusti guna ini potensial menjadi pelukis abstrak ini apa sangune atau apa sangu itu pekalnya pekal pekalnya sudah sudah luar biasa wah ini gak semua orang yang bisa menggores kayak gini luar biasa ini goresannya ya cuma itu komposisi warnanya gak tepat ini ini kalau dinilai kalau begini jangan tapi ya belum ada apa belum ada keunikan-unikanya keunikannya mau disini tapi nah ini diatasnya ini kurang sepontan gitu ini kan segitikannya malah menjadi menutup-nutupi sepontanitasnya ini garisnya ini kurang sekuat yang lain dan warnanya gak tepat kan ada warna panas ada warna dimu gitu berarti kita tolak kita tolak bagus apa ditolak belum tentu jelek ya kan kemarin saya bilang ditolak belum tentu jelek oke sekarang kemas maulana prasaja maulpras 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 oke mas maulpras mas maulpras oke nah sambil anda ya sambil kita buka lagi ya entah oh putus mana nih ya masih mati ya belum muncul ini sudah ini sudah ya tadi izin pak denny dari jakarta kawan lama stay connected alhamdulillah wala mas gana wah ini almas ini seniman seniman luar biasa skillnya hebat silahkan teman-teman apa mengunjungi ini channelnya mas danar danar cetakan nama aslinya mas rihardana luar biasa teman akrab saya di isi yukyakarta dulu satu angkatan dan karyanya memang luar biasa gitu mati-mati mas danar sudah menemani sini mas maju mas ikut bareng-bareng apa memberikan komentar mas mbondo oke hadir pak desain mas muhammad rian mantap alhamdulillah mas wanrul pertanyaan pak hs hs mas denny lazim gak merevisi memperbaiki lukisan yang sudah dipapis baik tadi sudah saya jawab ya berarti mas rul ya tadi yang tanya ya mas mada pak mada wah pak mada adir saya belum ketemu lukisannya pak mada ini mana ini saya intip di IG nya luar biasa hijau-hijau dengan liukan-liukannya kuat sekali apa gradasi warnanya maupun volumenya garisnya luar biasa pak mada tapi belum ketemu hs ulang ya mas apakah lazim ya tadi sudah saya bahas makasih bang wanrul gue smk ikut kuliah monggo gak apa kuliah ini bisa di ikuti oleh yang paling tua maupun paling muda asalkan sesuai dengan tugasnya ya oke lah assalamualaikum walaikumsalam pak deni saya mau tanya apa perbedaan antara dan persoalan antara center of interest dengan aksentuasi oke ini penting ini ya center of interest dengan aksentuasi center of interest itu suatu atau bahasa indonesianya ya pusat perhatian pusat perhatian jadi di dalam satu lukisan di dalam satu lukisan itu ada pusat perhatian khusus itu misalnya entah itu di pocok kanan dari kiri dengan cara yang berbeda-beda ya sudah saya terangkan ya waktu kuliah teori tentang center of interest nah kalau aksentuasi itu penegasan 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 jadi satu bentuk-bentuk tertentu itu misalnya ya misalnya ada bentuk nah ini misalnya disini ada bentuk bukan HPnya ya ya ada bentuk ini di video saya kan gak kelihatan nah ini sama sekali blur gak enak itu kan nah dengan ditambah satu highlight misalnya penegasan entah penegasan terang atau penegasan gelap maka dia akan muncul bentuk ini nah gitu contoh misalnya ya sekarang kita contoh ini ini bisa gak dipakai nah misalnya ini 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 mana ya yang misalnya bisa diaksentuasi ya misalnya lah meskipun gak ada nah ini misalnya ini hijau hijau disini ini misalnya pengen ditonjolkan pengen ditonjolkan berilah sedikit warna terang disini terang kehijauan sing sing gitu maupun atau dan atau ya warna gelap sebagai bayangan disini sing 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 nah itu aksentuasi aksentuasi yang akan bisa memunculkan bentuk-bentuk yang ingin kita munculkan jadi tidak semua harus diberi aksentuasi bentuk-bentuk tertentu yang pengen kita munculkan kalau center of interest itu ada satu kalau aksentuasi bisa ada banyak di beberapa gitu ya oke sekarang kita masuk ke karyanya mas maul ini sekali lagi croppingnya yang manis ya mas ya mas maul ya besok ya terus nah ini bentuk segini terus dibagi ini apa warna loh ini masuk warna dingin kok ada coklat apa ke ungu kemerah-merahan kalau warna dingin ungunya ungu kebiruan bukan ungu kecoklat-coklatan gitu bukan ungu kemerah-merahan ya berarti ini tidak sesuai ya mas maul ya yang tidak sesuai langsung kita langsung kita beli nilai biar cepat ya sekarang mas randi mas randi oke mas randi kita lihat karyanya mas randi sambil loading saya lihat lagi Pak Madalingu hadir ya mas dosen kok yang selalu sehat semangat selalu Alhamdulillah Pak dosen untuk tugas selanjutnya mengenai apa ya besok kita kasih tugas ya sudah lama gak memberi tugas ya oke biar teman-teman bisa membuat kita beri tugas tapi gak sekarang online live aja ya Pak dosen untuk tugas Pontianak hadir terima kasih mantap keren hadir Pak terima kasih apakah center of interest bisa dibuat lebih banyak dalam satu frame Makgo Bosbro gini center of interest ini namanya center pusat pusat itu ya satu pusat itu satu kalau ada dua pusat itu akan orang akan tidak terkunci ke sana ke mari ke sana ke mari gitu nah biasanya center of interest paling kuat satu ada pendukung penumpang-penumpangnya terus ada yang ketiganya gitu jadi ada semacam gradasi kalau dia ada dua center maka lukisan itu akan menjadi tidak stabil tidak stabil kecuali nanti memang diinginkan ya kan diinginkan saya memang ingin membuat lukisan yang kesannya tidak stabil gitu tetapi di dalam kuliah ini karena ini kuliah yang apa namanya kita pakai standar dulu dari bawah jadi gini teman-teman seniman itu memang berusaha untuk melawan aturan-aturan yang ada aturan-aturan berkesenian aturan-aturan melukis yang ada itu coba dilawan coba di apa di negasi coba di negasi kalau ada apa ahli teori atau akademikus atau peneliti seni mengatakan begini seniman justru membuat yang berbeda nah gitu itu wajar di dalam dunia seni dan yang melandasi seni modern berkembangkan itu yang nantinya di apa dilawan postmodern itu nah tetapi yang namanya kuliah itu kita memang mempelajari basic demi basic di kampus isi misalnya meskipun seniman ada yang sudah mendaftar sudah pameran berkali-kali lukisannya sudah laku lukisannya bagus sekali kalau dari dasar ya tetap mengikuti misalnya lukis dasar satu ya tetap harus pakai jet air harus langsung ke objeknya harus tangkapan realistik harus bentuknya padanya misalnya seperti itu tidak bisa langsung datang langsung dengan lukisan surrealis ya mesti ditolak lukis dasar satu harus tangkapan apa adanya muncul dengan lukisan surrealistik yang benar-benar luar biasa mencekam ya dikatakan wah ini lukisan bagus tetapi tidak di kelas ini gitu kan jadi ditolak oke kita lanjutkan sebelum kurang berapa ini sampai jam 5 nya 6 menit lagi ya teman-teman nah ini tentu tidak tepatnya untuk warna panas atau warna dingin karena ada biru ketemu hijau eh sorry merah berarti mas Randi mas Randi kita apa namanya kita toak ya nilainya ya oh mas Agung terima kasih ini masih live mas Agung masih live penilaian tapi gak waktunya nanti kesana mas pandangannya ya baik sekarang kita masuk ke karyanya Farel Muhammad Rifki atau mas Farel kita lihat ini teman-teman karyanya mas Farel sembari loading saya baca lagi ya biar gak ada waktu terjedang mana tadi Rizki Nur Aisyah hadir pak terima kasih mas Sanjaya apakah center of interest oh ini tadi sudah mas FK ZR pak Denny apakah karya kali 2B kontemporer itu termasuk yang lebih mencolok prinsip aksentuasi aksentuasi nya daripada point of interest center of interest itu ada di karya apapun karya apapun bahkan bisa jadi dia tidak hanya diterapkan di dalam lukisan bisa dan apakah aksentuasi aksentuasi juga dipakai dimanapun gitu kan jadi kita memberikan penekanan-penekanan penekanan pada suatu bentuk tanpa mengakibatkan dia menyaingi center of interest karena di dalam center of interest sendiri itu juga ada aksentuasi-aksentuasi jadi aksentuasi-aksentuasi pada bentuk-bentuk yang lain itu tidak mengelahkan centernya kan gitu ye terus mas Eka Candra hadir dari kediri mas Aji pak dosen ditunggu tugas selanjutnya siap 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 mas Anu menyima saja ah silahkan mas Jagos hadir pak oke sekarang kita ke karyanya mas Farel oke ini komposisi warna dingin bagus dan kita lihat gini sebenarnya untuk membuat keunikan bentuknya ini mas Farel sudah lumayan ya ada yang apa namanya lengkung ada yang goresan kita lihat dulu nah oke tetapi begini secara komposisional kalau kita hanya menempatkan obyek yang menggerombol di tengah begini ini kan menggerombol di tengah itu seperti komposisi gambar bentuk tidak menarik statis kalau kita belajar gambar bentuk memang komposisinya di tengah kanan kiri atas bawah itu dijaga seimbang luasnya ini luasnya kanan dan kiri atas bawah itu dijaga agar seimbang gambar bentuk memang seperti itu asal kan punya kesempatan untuk eksplorasi yang lebih apa lebih liar lagi kan bisa ditabrakkan ke atas tabrakkan ke bawah diturunkan kan gak harus mandek di tengah tengah seperti ini ini pertama terus yang kedua kalau kita lihat ini dia kan pengennya seperti yang lain tadi garis ekspresif garis-garis ekspresif tetapi begitu garis yang lengkung yang ini kebingungan pelan dengan penuh ketakutan ini kelihatan sekali garisnya ini takut garisnya takut dan belum terlatih ini ini juga coba pandangkan dengan ini mana ya kira-kira 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 ada nah inilah mending di sebelah sini ini ini seret itu kan enak seret atau yang ini seret seret takut salah ini ini penuh ragu-raguan saya sarankan begini kalau yang garisnya memang masih belum spontan garisnya masih tampak ragu-ragu belajar lagi menggaris ada dua kemungkinannya satu belajar terus menggaris dengan sketch atau menghindari garis menghindari garis dengan cara apa dengan bentuk-bentuk ajar geometrik halus apa rata gitu kalau perlu pakai stencil bikin mal gitu mal kertas itu tutupan atau pakai isolasi terus kita berikan setnya di 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 atasnya besok kapan-kapan kita pakai ini stencil untuk salah satu karya biar teman-teman terinfrasi menggunakan stencil oke gitu ya ini karya ini masih kaku masih statis hanya di tengah untuk itu nilainya kita beri aja B min B min oke baik sekarang jam berapa kurang kurang satu menit karena kurang satu menit saya gak baca kurang satu menit syarat jadi kolektor bentar mana ya tadi ya ini ya ditunggu juga selanjutnya oke menyema nah syarat jadi kolektor lukisan apa pak syaratnya ya punya duit ya punya duit untuk membeli lukisan dan belajar secara seni agar apa bisa menentukan karya yang berkualitas dan karya yang tidak dan sebelum membeli pelajarilah lukisan yang akan dibeli terutama untuk seniman-seniman yang apa yang sudah maestro seniman-seniman yang besar apalagi seniman-seniman yang sudah meninggal itu perlu dipelajari karena banyak sekali lukisan palsu lukisan palsu pelajari benar-benar kalau perlu tanyakan sertifikatnya tetapi sekarang juga seniman-seniman pakai sertifikat karena sertifikat pun bisa dipanggung nah sebelum membeli karya seniman tentu pelajari lah karya seniman itu kalau teman-teman yang pengen jadi kolektor memang sudah merasa expert terhadap karya itu ya nanti bisa dibeli oke gitu teman-teman terima kasih banyak sudah sudah menemeni saya sepanjang sore ini dan mohon maaf banyak sekali yang mati tadi berapa kali ya tiga kali mati ya teman-teman ya oke sebentar ini kalau sambil muter-muter ya dan sekali lagi saya ingatkan nanti ada kajian ini saya besarkan dulu ya nanti ada kajian kajian yang melandasi konsep lukisan yang sedang saya pamerkan kajian tafsir surat al-hadid atau surat pesi ayat ke-25 nah surat itu yang menginspirasi menginspirasi saya membuat lukisan The Sanddon Iron yang saya pamerkan di dalam pameran ini nah silahkan nanti teman-teman hadir saya tunggu ada ada ini nanti Mas Agung mau membagikan banyak al-satu seperti kemarin yang belum dapat e-katalog akan dapat e-katalog terus juga nanti ada materi dari pembicara yang yang bisa diperoleh pembacarannya luar biasa satu adalah seorang apa ahli fisika partikel dosen UGM namanya Pak Mirja Satriawan PhD PhD PhD-nya didapat dari Cicabok dan yang satunya lagi seorang ahli fikir dan ahli tafsir yaitu Ustadz Siddiq Aljawi nah nanti akan membahas tentang surat tersebut yang menjadi landasan saya di dalam melukis untuk lukisan ini saya tunggu ada juga giveaway buku Muhammad Al-Fateh ada tiga buku untuk komentar terbaik baik rekan-rekan Painting Explorer Channel terima kasih banyak sudah sudah apa ngobrol kita sore-sore ngobrol dan mohon maaf ini baru sampai berapa ini sekarang tugas yang dinilai lumayanlah 46 belum ada 55 padahal semuanya ada berapa kemarin 155 tugas 155 sekarang sudah dapat sekitar jadi berapa 47 46 mahasiswa Painting Explorer Channel yang sudah dinilai nah nanti sebelum penilaian dilanjutkan saya akan memberikan usulan ini usulan teman-teman yang lain yaitu tentang tugas selanjutnya tugas selanjutnya akan saya berikan maksudnya matun-matun sangat teman-teman atas komentarnya live dan kontennya selalu penuh Alhamdulillah Mas Betamak terima kasih banyak Mas Betamak begitu mohon maaf jika ada kata-kata saya yang menyinggung tapi saya benar tidak niatan menyinggung ya memang kritik seni seperti itu saya pengen teman-teman ini biasa dikritik dan maju dan dari Painting Explorer Channel ini akan muncul seniman-seniman besar bahkan akan menjadi seniman yang bisa mengukir secara seni tidak hanya di Indonesia tetapi juga di Asia Pasifik bahkan di dunia internasional dan saya yakin bisa kita lihat kemarin ada yang bentuknya komposisinya sangat luar biasa hari ini kita melihat ada yang gue rasanya juga spontanitasnya luar biasa jadi saya semakin optimis akan muncul seniman-seniman yang diperhitungkan dari kuliah seni lukis abstract Painting Explorer Channel terima kasih mohon maaf sekali lagi thank you bari